Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dimanapun berada jadi pada pagi hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2023 jadi hari ini dah adalah hari pertama kita onbeat pasca lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah jadi saya ucapkan Winala Idul Faisin mohon maaf lahir batin untuk semua rekan-rekan yang sempat menyaksikan video ini saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jadi saat ini kita masih berada di daerah barandasi Oke jadi kita masih berada di seputaran wilayah barandasi dan mumpung lagi sepi jadi kita antri ikut antri di Pertamina untuk isi BBM dulu supaya nanti tidak terganggu lagi saat jalankan orderan Oke jadi kita baru saja eh selesai isi bensin isi BBM ya kita baru saja isi BBM jadi eh salah satu hal yang pasti diperhatikan oleh driver ojol yaitu BBM jadi eh saat saat tangkinya sudah terlihat bahwa BBM tinggal sedikit maka ya mesti untuk secepatnya diisi bukan apa ya kalau sudah terlanjur eh jalankan orderan terkadang kita akan lupa isi BBM jadi akan sangat akan sangat berbahaya ya kalau sementara kita mengantar orderan apalagi kalau ada daerah yang agak ada daerah-daerah terpencil yang mungkin tidak ada rumah atau tidak ada penjual mesin nah itu apalagi kalau di wilayah Kabupaten Maros ini kita seringkali mendapat orderan yang mengantaran jarak jauh ke wilayah pedalaman misalnya kita as saya pribadi sering mengantar ke leang-leang misalnya ya ke leang-leang atau ke mengantar ke daerah baban timurung seperti itu ya rekan-rekan dimanapun berada jadi untuk eh pagi hari ini sendiri kita masih belum dapat orderan ya kita masih belum dapatkan orderan dan sementara masih dan sementara masih menuju ke kota nanti kita akan standby di seputaran kota Maros kita akan standby di sana saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di dalam video saya ini jangan lupa untuk terus pantau dan nikmati perjalanan perjalanan onbit saya pada hari ini kalau teman-teman penasaran orderan apakah sebentar yang akan saya dapatkan orderan pertama saya terus berapa orderan untuk hari ini terus berapa penghasilannya terus siapa-siapa saja yang saya saya dapatkan di Resto mana terus nanti juga kalau ada odong-odong dan diizinkan oleh customer kita juga akan dan eh ajak bincang-bincang ya customer ya maka jadi kita kasih stay saja air kemauan layarnya sampai kita dapatkan orderan pertama kita ya jadi saat ini sudah menunjukkan pukul 8 lewat 51 untuk wilayah Kabupaten Maros dan sekitarnya jadi Alhamdulillah ya teman-teman ya berkat dari mudik berkat dari kumpul bersama ibu keluarga ya Alhamdulillah kita selama 3 hari itu bangun pagi jadi Alhamdulillah ya karena mungkin sudah terbiasa bangun pagi lagi jadinya tadi cepat-cepat saya bangun jam sebelum jam 7 saya sudah bangun sebelum iya kurang lebih jam 6 lewat sedikit saya aja agak sedikit cepat ya karena biasanya itu sebelum saya dari bone itu saya bangunnya jam-jam 10 ini Alhamdulillah ya karena sering bangun pagi sering dibangun kangolida ibu akhirnya kita bisa bangun lebih cepat seperti biasanya dan kita bisa on dip lebih cepat juga mudah-mudahan ya dengan cepat on dip kita bisa dapatkan juga orderan yang banyak kita kembali bertarung untuk mengumpulkan receh tentunya saya ucapkan untuk teman-teman silahkan untuk pakai jasa aplikasi Gojek baik itu layanan antar barang baik itu layanan antar jemput ataupun antar pesanan makanan jadi silahkan untuk memakai jasa aplikasi kami Hai salah kami akan sentiasa menjalankan orderan melayani customer dengan sepenuh hati oh ya teman-teman selain dari channel YouTube Bangkikus ini saya juga punya channel YouTube yang namanya dan saya berharap semoga postingan postingan saya yang ada di sana itu bisa menarik hati dari teman-teman sehingga bisa menjadi penonton setia saya di sana itu meliput terkait tradisi kesenian dan kebudayaan yang ada di seputaran Kabupaten Marwa Oh ya ngomong-ngomong tadi saya dapat informasi terkait ada acara ritual makatok Boko Kato 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 Boko Tradisi ini adalah tradisi atau ritual yang senantiasa digelal oleh Tunggu Guqis Makassar khususnya para petani yang ada di selatan pada umurnya dan pada dimaras pada khususnya ya jadi saya dapat informasi bahwa akan ada acara adat tradisi di bala Lumpua Kalpaten Maros yang ada dikasih kebo jadi kita coba cek dulu kesana ya sudah mulai ke acaranya atau belum jadi disambil kita on-beat juga ya jadi ini kita santai kawan ya kita tetap on-beat fokus on-beat dan kalau ada acara-acara adat tradisi dan kesenian kebudayaan kita juga akan berusaha hadir karena kita juga kalau punya channel YouTube virtual seni budaya yang mesti untuk di jadikan tempat untuk mempublikasikan tradisi-tradisi atau budaya yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya terkhusus Kabupaten Maros jadi mari kita check-in dulu apakah di lokasi acara sudah dimulai atau belum kalau sudah dimulai ini ya kita ketika saja dulu aplikasi kita ketika dulu aplikasi dan kita ikuti ritualnya ya dan kalau kalau belum mulai ya kita masukkan dulu on-beat kita cerana hari ini ya kalau diundangan itu acara hari ini sampai besok caranya hari ini dan besok kayaknya saya terlambat ini saya terlambat ini undangannya jam delapan sini lu semuanya jam delapan sini sudah pedasin jalan caranya telah selesai guys oh belum Belum, dah 9.30 Belum mulai, belum Dah 9.30, baru mulai Oke, jadi kita libur itu mulai dari 9 April, 10, 11 12 berarti, 1, 2, 3, 4 hari libur guys 4 hari libur 5 hari libur Ini kita agak akan agak sulit untuk terima orderan ya Ya, karena liburnya juga ya lumayan lama Liburnya lumayan lama sehingga mungkin itu yang sedikit mempengaruhi Penerimaan Order 4 hari coy, libur coy Masih ada waktu 30 menit kita cari dulu orderan Mudah-mudahan ya Ada 1, 2 orderan Baru acara di Balalongko mulai ya Ya Alhamdulillah Orderan pertama guys Orderan pertama Kisahat Kisahat Pas di depan kita Kisahat Mudah-mudahan pengantaran dekat Supaya Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah ya Jadi kita dapat pengantaran di seputaran Maras Ji Aman terkendali Kisahat Ok guys Jadi kita langsung menyeberan Ke Toko Kisahat 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 Lewatleri Kisahat 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 Bebap Kisahat Sudah Di Pertua Kisahat Pertua Kisahat 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati